Keris Pusaka Nogo Pasung Jelit 7. Dia menjadi marah dan memutar ruyungnya, lalu menyerang kalang kabut seperti seekor kerbau mengamuk. Penyerangannya yang bertubi-tubi itu diikuti oleh Kisuro Yudo yang memutar-mutar pecutnya, menyerang dari atas dan dari samping, dibarengi pula dengan gerakan golok di tangan banyak lawo. Tiga buah senjata para pengeroyok itu bergerak sedemikian cepatnya sehingga yang tampak hanya tiga gulungan sinar yang mengepung dan membungkus tubuh Joko Wandoko. Akan tetapi, pemuda yang maklum akan kesaktian tiga orang lawannya, mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk melindungi dirinya, dengan melakan-elakan, tangkisan-tangkisan, dan benturan kerisnya. Akan tetapi karena tiga orang lawannya itu menghujankan serangan, dia pun tidak sempat untuk membalas dan dia sedang mencari-cari kesempatan untuk mempergunakan ilmu sakti Nogo Pasung untuk membalas serangan tiga orang pengeroyok yang tangguh itu. Dan kesempatan itu tiba setelah dia mempertahankan diri selama kurang lebih seperempat jam. Biarpun dia mampu melindungi dirinya dan tidak sampai roboh oleh serangan bertubi-tubi ini sedikitnya tiga kali dia terkena gebukan ruyung dan celananya robek pada bagian paha kanannya kena sambaran golok, namun kehebatan tubuhnya masih melindungi sehingga dia belum terluka. Dan kesempatan itu pun tiba. Ketika itu, cambuk Kisuro Yudo untuk kesekian kalinya menyambar dan ujung cambuk dari kaitan-kaitan besi itu menyambar ke arah ubun-ubun kepalanya. Bagian ini tentu akan tertembus dan terkait ujung cambuk kalau saja dia tidak bertindak cepat. Padahal beberapa detik kemudian, ruyung Kibajo Biru sudah menyambar lagi ke arah kepalanya juga. Untuk menangkis tidak mungkin karena pada saat itu, kerisnya sedang menangkis goloki banyak luo. Dalam keadaan yang amat genting itu, Joko Handoko memperlihatkan kegesitannya. Tangan kirinya menyambar dan dia berhasil menangkap ujung cambuk, lalu dengan gerakan kuat sekali, dengan sentakan tiba-tiba, dia menarik dan dengan cambuk itu dia berhasil melibat ruyung yang menyambar. Dengan demikian, sekaligus dia membuat cambuk dan ruyung yang saling melibat dan itu tidak dapat menyerangnya dirinya. Kakinya menendang dengan cepat sekali pada saat Kibanyakluo yang agak lambat gerakannya itu termanggu melihat betapa senjata kedua orang temannya saling libat. Des tubuh yang bundar gendut itu terguling-guling dan inilah kesempatan baik yang ditunggu-tunggu oleh Joko Handoko. Selagi Kibajo Biru dan Kisuro Yudo belum dapat menyerangnya karena ujung cambuk masih melibat ruyung, dan selagi Kibanyakluo terguling, dia lalu cepat mengerahkan Aji Nogo Pasung dan sambil mengeluarkan pekek dasyat dia pun menggerakkan keris pusaka Nogo Pasung ke depan, menyerang Kibanyakluo dengan dasyat. Kalau seorang di antara tiga pengeroyoknya roboh dan tewas lebih dulu, tentu akan mudah baginya mengatasi dua orang pengeroyok lainnya. Hebat bukan main serangan Joko Handoko yang ditujukan kepada Kibanyakluo yang masih belum sempat bangun setelah tadi terguling itu. Sinar keris pusaka itu menyambar dengan genasnya, dibarengi hawap pukulan sakti yang amat dasyat, menyerbu ke arah tubuh Kibanyakluo yang karena gendutnya Tioda dapat cepat bangkit kembali itu. Pada saat itu nampak sinar hitam menyambar dari samping, menangkis sinar keris pusaka Nogo Pasung. Terangguk terjadi pertemuan antara dua senjata dan dua tenaga yang amat kuat, yang membuat Joko Handoko terkejut sekali karena serangannya terhenti di tengah jalan, seolah-olah bertemu dengan benteng baja yang menghadang di depan. Akan tetapi, penangkisnya juga mengeluarkan seruan kaget karena pertemuan antara dua senjata itu membuatnya tergetar hebat. Ketika Joko Handoko memandang, kiranya yang menangkis keris itu adalah sebatang tongkat hitam yang berbentuk ular, yang dipegang oleh begawan buyu tuwanang sendiri. Kakek kurus bongko ini tadi melihat betapa seorang di antara para pembantunya terancam bahaya maut, maka dia turun tangan menangkis serangan maut yang dilakukan Joko Handoko. Dan dari pertemuan tongkat tular hitam dengan pusaka Nogo Pasung, pemuda perkasa itu pun maklum bahwa kakek kurus bongko itu ternyata memang sakti dan tangguh sekali, lebih tangguh dibandingkan tiga orang pengeroyoknya. Akan tetapi, tangkisan itu pun membuat dia menjadi marah. Kakek licik, engkau boleh mengeroyoku. Jangankan hanya engkau, keluarkan seluruh pembantumu untuk mengeroyoku, aku tidak akan mundur selangkah akan tetapi, pada saat itu terdengar suara keras membentak, Joko Handoko, lihat siapa yang sudah kami tangkap ini. Hentikan perlawananmu atau ia akan ku cekik mampus di depan matamu. Joko Handoko memutar tubuh di kanan dan wajahnya seketika berubah ketika dia melihat munculnya gajah putih yang mendorong tubuh Wulandari yang sudah terbelenggu kedua tangannya di belakang inggilnya. Gadis itu telah tertawan. Jangan pedulikan aku, Kakang. Bunuh tikus-tikus ini Wulandari berteriak dan berusaha meronta. Akan tetapi belenggu itu terlampau kuat dan gajah putih juga sudah memegang pergelangan tangannya dengan kuat. Ia tadi juga terperangkap ketika mengejar bayangan gajah ireng yang memancingnya memasuki sebuah ruangan di samping bangunan besar itu dan ketika ia tiba di dalam ruangan, gajah ireng muncul bersama belasan orang prajurit yang mengepungnya. Tentu saja ia melawan mati-matian. Akan tetapi sabuk tembogo di tangannya tidak dapat menandingi pengeroyokan mereka. Baru menghadapi gajah ireng saja ia pernah kalah, apalagi kini gajah ireng dibantu oleh belasan orang prajurit. Setelah melawan mati-matian, akhirnya ia pun tertawan dan dibelenggu, lalu dibawa ke tempat di mana Joko Handoko masih mengamuk. Melihat kehebatan pemuda itu, gajah putih menggunakan akal, membawa wulan dari yang sudah terbelenggu ke dela M dan mengancam akan membunuh gadis itu kalau Joko Handoko tidak mau menyerah. Tentu saja Joko Handoko menjadi bingung dan biarpun gadis itu minta agar dia tidak memperdulikannya dan terus mengamuk, dia tidak berani melakukan hal ini. Orang-orang macam gajah putih itu kejam sekali dan mungkin saja akan melaksanakan ancamannya lebih dahulu membunuh wulan dari, baru kemudian mengeroyoknya. Dia pun maklum bahwa kalau pengeroyokan itu ditambah majunya begawan buyu tua wenang yang ternyata amat sakti itu, dia pun akhirnya akan kalah juga. Melihat keraguan pada wajah Joko Handoko, begawan buyu tua wenang terkekeh. Hahaha, bocah bagus, menyerahlah kalau ingin selamat bersama gadis itu, mengingat akan keselamatan wulan dari, Joko Handoko menarik napas panjang lalu menyerangkan keris pusaka Nogo Pasung. Baiklah, aku menyerah, akan tetapi bebaskan gadis itu, ia tidak bersalah, tidak, kami maju berdua. Aku tidak mau dibebaskan kalau dia ditawan wulan dari berseru. Hehehe li begawan buyu tua wenang terkekeh dan berkata kepada gajah putih dan gajah ireng. Belenggu juga pemuda itu dua orang bekas lawan Joko Handoko itu bergerak ke depan dan Joko Handoko tidak melawan ketika kedua lengannya ditelikung ke belakang seperti halnya wulan dari dan dibelenggu dengan kulit kerbau yang amat kuat. Akan tetapi ketika begawan buyu tua wenang merampas keris pusaka Nogo Pasung dia memandang dengan mati menyala. Kembalikan kerisku akan tetapi kakek itu hanya menyeringai dan mencabut keris pusaka Nogo Pasung, dia matinya dengan kagum lalu mengangguk-angguk. Orang-orang Tumapel memang pandai membuat keris yang baik. Keris ini baik sekali, hehehe dan kakek itu pun menyelinapkan keris dengan sarungnya keikat penggang sendiri. Joko Handoko tidak berdaya, terpaksa menahan kemarahannya. Siapakah kalian dan mengapa kalian menawan kami berdua tanyanya? Hem, pemuda tinggi hati. Engkaulah yang menjadi tawanan dan engkaulah yang memperkenalkan diri dan maksudmu membayangi gajah putih dan gajah ireng, kata begawan buyu tua wenang yang kini berdiri di dekat wulan dari, keduanya terbelenggu kedua tangan mereka. Tentu engka sudah mendengar dari gajah putih dan gajah ireng siapa kami, jawab Joko Handoko. Gadis ini adalah hulan dari, puteri ketua sabuk tembogo mendiang kibra golo dari lerengkawi. Ada pun aku, aku bernama Joko Handoko dari gunung Anjas Moro, ada hubungan apa antara engkau dan sabuk tembogo? Maka engkau memelap, perkumpulan itu tanya, pula begawan buyu tua wenang yang tentu saja telah mendengar penuturan gajah putih dan gajah ireng tadi tentang pemuda perkasa ini, yang bahkan telah membunuh Ki Danyang Bagaskoro, seorang di antara para pembantunya yang boleh diandalkan. Aku hanya sahabat dari sabuk tembogo, kebetulan aku berada di sana ketika gajah utih dan gajah ireng datang mengacau, kemudian melihat Ki Danyang Bagaskoro, guru mereka, hendak membunuh putri kanjeng Senopati Pamungkas, Aku mencegahnya sehingga dia tewas. Karena itu, ketika kami melihat dua orang ini, kami menjadi curiga dan kami lalu membayangi mereka. Joko Handoko sengaja membuat pengakuan itu karena didapat menduga bahwa tanpa dia menceritakan, tentu kakek ini sudah mendengar dari gajah putih dan gajah ireng yang jelas merupakan anak buahnya. Kakek itu mengangguk-angguk, lalu menatap wajah Joko Handoko dan wajah Wulandari dengan penuh perhatian. Hatinya tertarik sekali kepada pemuda perkasa ini. Seorang pemuda yang benar-benar tangguh dan kalau saja dia dapat menarik pemuda itu menjadi pembantunya, tentu kedudukannya menjadi semakin kuat dan dia dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Bukankah dengan memiliki seorang pembantu orang Tumapel, berilmu tinggi lagi, maka akan lebih mudah baginya untuk mengadu domba dan melemahkan Tumapel. Joko Handoko, engkau masih muda dan memiliki kepandayan tinggi. Apalagi engkau tidak ingin memperoleh kedudukan tinggi dan hidup dalam kemuliaan? Engkau bantulah kami, dan engkau bersama gadis ini akan diampuni, bahkan akan memperoleh kedudukan yang mulia. Tentu saja Joko Handoko merasa terkejut dan heran mendengar ini, tetapi semua itu tidak nampak pada wajahnya yang tetap tenang. Dia seorang cerdik tidak mudah terbujuk kata-kata manis. Dia memandang tajam dan penuh selidik kepada kakek bongkok bermuka hitam buruk itu, lalu bertanya dengan suara tenang. Siapakah paman yang berpakaian seperti seorang pendeta ini, dan bantuan apakah yang dapat kami berikan kepada paman sekalian terdengar suara tertawa bergelak Dan yang tertawa itu adalah ki banyak luo yang bertubuh gendut bundar, ha ha ha, orang-orang Tumapel memang bodoh dan tidak tahu apa-apa sampai tidak mengenal luarang. Joko Handoko, engkau berhadapan dengan seorang di antara mereka yang berkuasa, di kerajaan Daha dan engkau masih belum mengenal beliau. Beliau ini adalah Seng Begawan Buyutu Wanang, penasihat Seng Prabu Dandang Gendis. Terkejut juga hati Joko Handoko mendengar ini. Memang dia belum pernah mengenal tokoh-tokoh Daha, bahkan pergi kemanapun belum, akan tetapi, dia pernah mendengar dari kakeknya bahwa di Daha terdapat banyak orang pandai dan seorang di antaranya adalah Begawan Buyutu Wanang dan menjadi pensihat raja di samping kakaknya yang paling berkuasa di bawah raja, yaitu Begawan Sarutomo, Puruhito Pendeta Istana, Daha. Joko Handoko kini menatap tajam wajah kakek yang buruk rupa itu, lalu menolah memandang ke kanan-kiri, menatap wajah tiga orang kakek yang tadi mengeroyoknya, lalu berkata, Ah kiranya Andika bertiga tentu bukan orang-orang sembelarangan pula. Pemuda ini memang ingin mengenal mereka agar dia tahu dengan siapa mereka berhadapan. Ki Banyakluo geli. Haha kami bertiga adalah saudara seperguruan dengan Ki dan Yang Bagaskoro. Kami dari belambangan dan kini menjadi pembantu-pembantu Seng Begawan Buyutu Wanang. Namaku Ki Banyakluo, dan kedua saudaraku ini adalah Ki Bajo Biru dan Ki Suroyudo, Joko Handoko diam-diam mencatat nama-nama itu, kemudian bertanya kepada Begawan Buyutu Wanang, Seng Begawan, Andika sekalian adalah tokoh-tokoh Daha yang berkedudukan tinggi. Sedangkan kami berdua hanyalah rakyat dari Tumapel. Bantuan apa yang Andika harapkan dari kami? Hem, Tumapel hanya sebuah daerah yang kecil saja, akan tetapi sikap Seng Aku Wutunggal Ametung amat tinggi hati. Seng Prabu Kertajaya Didaha masih bersikap sabar, akan tetapi kalau singa itu dibiarkan meliar dan tumbuh tanduk dan sayap, tentu akan menjadi semakin ganas. Karena itu, tugas kami adalah mematahkan tanduk dan sayap itu, agar Tumapel tidak menjadi semakin sombong saja, maksud Tandika, Daha Hendak menggempur Tumapel. Tidak sama sekali kami melihat Tumapel menjadi lemah dengan sendirinya tanpa kami menggempurnya. Kami ingin membiarkan kekuatan-kekuatan DFI Tumapel saling gempur sendiri, bermusuhan sendiri sehingga akhirnya Tumapel akan menjadi lemah dengan sendirinya. Kalau engkau mau membantu kami, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk mengadu dombakan antara mereka, menimbulkan pertentangan dan permusuhan di antara kekuatan-kekuatan yang ada di daerah Tumapel. Ah, Joko Handoko memandang dengan metu, terbelalak kepada kakek bermuka hitam buruk itu. Kini mengertilah ya akan segala fitnah yang dijatuhkan pada pihak sabuk tembogo. Aku mengerti sekarang Wulandari berseru marah. Keparat-keparat inilah yang telah mengadu domba antara sabuk tembogo dengan Kadipatam dan, dua orang bertopeng yang membunuh prajurit-prajurit dengan pukulan Hastorudiro itu, ah tentu untuk mengadu dombakan pihak perkumpulan Hastorudiro dengan pemerintah Tumapel, seperti juga orang-orang yang mempergunakan ilmu dan sabuk tembaga untuk menjatuhkan fitnah pada perkumpulan kami Joko Handoko yang memandang gadis itu mengangguk-angguk. Dan yang panembahan pronosidi juga terbunuh ketika orang-orang Hastorudiro datang menyerbu, dia lalu memandang lagi kepada Buyutu Wenang. Jadi semua peristiwa itu adalah buatan Andika untuk mengadu domba antara kekautan-kekuatan di Tumapel untuk melemahkan Tumapel begawan Buyutu Wenang tertawa. Kalian adalah orang-orang muda yang cerdik. Benar sekali dugaan kalian, memang kami bertugas untuk melemahkan Tumapel dan, Kami mempergunakan siasat mengadu domba antara kekuatan-kekuatan yang ada di Tumapel. Joko Handoko dan Wulandari, jangan merasa heran mendengar betap aku menceritakan semua ini terang-terangan kepada kalian, kau kalian tidak mempunyai pilihan lain kecuali bersedia membantu kami dengan tugas kami, atau kalian akan kami bunuh karena kalian telah mengetahui rahasia kami, Kami kira kami penghianat-penghianat hina? Tidak sudi. Lebih baik dibunuh daripada hidup menjadi kaki tangan kalian, menjadi penghianat-penghianat kejiwulan dari membentak marah dan Joko Handoko mengangguk-angguk kagum. Gadis ini memang hebat, pikirnya, Seng Begawan, Andika sudah mendengar sendiri pendirian kami, sambungnya. Begawan Buyutu Wenang menjadi kecewa dan marah sekali kepada Wulandari yang dianggapnya mempengaruhi Joko Handoko. Dia tidak begitu mengharapkan bantuan gadis itu yang tingkat kepandainya tidak begitu hebat, melainkan mengharapkan Joko Handoko. Akan tetapi gadis itu mendahului dengan teriakannya tadi yang tentu saja mempengaruhi batin pemuda itu. Padahal, tanpa teriakan Wulandari sekalipun, agaknya kakek itu tidak memiliki harapan untuk berhasil memujuk Joko Handoko menjadi seorang penghianat. Joko Handoko, selagi kami minta agar Rengka suka membantu kami, untuk itu, selain pengampunan bagi kalian, kami juga menjanjikan kemuliaan dan kedudukan yang baik. Untukmu. Kalau engkau menolak, berarti kematian bagi kalian. Mana yang kau pilih, wei, kunyuk tua, lutung hitam busuk. Kenapa masih cerwet lagi? Kami adalah kesatria-kesatria sejati yang tidak sudi menjadi penghianat. Mau bunuh? Lekas bunuh, kami bukanlah orang-orang yang takut mati seperti kamu. Wulandari berteriak marah karena khawatir kalau-kalau pemuda itu akan terbujuk, kekhawatiran yang tidak berdasar. Begawan buyu tua wanang, percuma saja Andika membujuk kami. Kami tidak sudi menjadi penghianat, Joko Handoko berkata. Seng Begawan meloncat turun dari kursinya, kakinya mencak-mencak karena marah mendengar makian wulandari dan penolakan Joko Handoko. Baik, kalian akan mampus sekarang juga. Eh, tidak, tidak begitu enak. Kalian akan disiksa, dan engkau perempuan lancang mulut, Engkau akan menderita siksaan yang paling berat yang mungkin diderita seorang perempuan. Dia lalu menoleh dan menggapai ki baju biru, ki suroyudo, ki banyak luo, gajah putih dan gajah ireng, lalu berkata kepada mereka berlima, siksaan apakah yang patut dijatuhkan kepada perempuan lancang ini sebelum ia dibunuh Paman Begawan, serahkan saja ia kepada saya kata gajah putih dan sepasang matanya seperti hendak menelan bulat-bulat wulan dari ia yang cantik jelita itu. Hoho, nanti dulu, gajah putih. Aku juga ingin mempermainkannya sebelum ia dibunuh, dan karena aku Paman gurumu, engkau harus mengalah kepadaku kata ki banyak luo. Yang biarpun tubuhnya gendut seperti bola, terkenal matuk keranjang dan suka mempermainkan wanita cantik itu. Akan tetapi yang lain-lain nampaknya tidak setuju karena siapakah yang tidak tertarik melihat wulan dari gadis berusia 16 tahun yang hitam manis, tubuhnya sedang mekar seperti setangkai bunga, tegau berisi, sikapnya yang kenes dan galak akan tetapi memanbah daya tariknya itu. Melihat betapa lima orang itu seolah berebutan, begawan buyu tuwa wenang tertawa. Hahaha, kalian ini seperti lima ekor anjing diberi tulang. Akan tetapi yang kuberikan itu bukan tulang, melainkan daging lunak. Nah, sekarang begini saja. Kalian berlima boleh mengeroyoknya di sini, di depan mata Joko Handoko, kecuali, kecuali kalau dia mau membantu kita. Bagaimana, Joko Handoko, apakah engkau masih berkeras dan membiarkan gadis ini diperkosa beramai-ramai di depan matamu, dipermainkan sampai mati? Setelah ia mati, barulah tiba giliranmu. Bagaimana? Masihkah engkau hendak berkeras tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking yang keluar dari mulut wulan dari dan Joko Handoko. Gadis itu, biarpun kedua tangannya dibelenggu ke belakang, sudah meloncat ke depan dan mengirim tendangan kepada orang terdekat. Dan pada saat yang sama, Joko Handoko juga sudah meloncat ke depan begawan buyu tua wenang dan juga menyerang dengan tendangan kakinya yang masih bebas. Des gajah ireng yang berdiri paling dekat dengan wulan dari, tidak sempat menyingkir karena tidak menduga akan serangan itu sehingga ketika dia menangkis, tetap saja tendangan itu menerobos tangkisannya dan mengenai pahanya, membuat dia tertelanting. Akan tetapi, begawan buyu tua wenang dapat meloncat dan mengelak dari tendangan Joko Handoko, kemudian dari samping tangannya menyambar. Des pundak Joko Handoko kena ditampar dan tubuh pemuda itu terpelanting dan terbanting keras. Sementara itu, gajah putih juga berada dekat wulan dari, menjadi marah melihat saudaranya tertendang, dia pun menampar dan tamparan yang keras mengenai leher wulan dari, membuat gadis itu pun terpelanting. Keras dan bergulingan. Tubuh Joko Handoko yang terpelanting itu disambut tendangan-tendangan oleh kibajo biru dan kibanya kluo, sehingga tubuh pemuda itu terlempar ke sana-sini. Gajah ireng yang tadi menerima tendangan, menjadi marah dan dia pun menubruk ke arah wulan dari yang masih rebah di atas lantai. Akan tetapi, wulan dari dapat bergulingan sehingga tubrukan itu luput dan gadis itu pun meloncat bangun. Akan tetapi, kainnya dapat dicengkeram oleh kibajo biru dan sekali dorong, tubuh wulan dari kembali terpelanting. Sebelum ia dapat bangkit, rambutnya yang terlepas dari sanggulnya telah dijambak oleh kibanya kluo yang menariknya bangun. Sambil tersenyum menyeringai. Kibanya kluo yang berperut gendut itu lalu menarik rambut itu sehingga muka gadis itu dekat dengan mukanya, dan dia pun siap untuk menciumnya. Akan tetapi wulan dari yang sudah nekat itu lalu meludah. Cuh keparat ki banyak luo mendorong kepala gadis itu dan melepaskan jambakannya karena kedua matanya terpaksa, dipejamkan ketika kena semburan air ludah. Dia marah sekali, akan tetapi ketika itu, tubuh wulan dari yang didorong sudah dirangkul dan didekap oleh kisuro yudo. Sementara itu, Joko Handoko berusaha untuk melawan walaupun hanya dengan kedua kakinya. Akan tetapi, untuk kesekian kalinya, terpaksa roboh lagi dan dipukul sana-sini, ditendang sana-sini. Tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan berwibawa sekali. Hem, jagat dewa batara. Apa yang sedang terjadi di sini begawan buyut wawenang dan para pembantunya terkejut bukan main melihat munculnya dua orang itu. Seorang kakek berusia 60 tahun lebih, berpakaian seperti pendekta Buddha, hanya kain kuning dilibatkan di badan, kepalanya tidak gundul seperti biasanya pendekta Buddha melainkan berambut dan digelung ke atas seperti pendekta Siwa. Kakek ini bertubuh tinggi besar, kulitnya bersih dan mukanya juga bersih dari cambang, jenggot atau kumis, sepasang matanya lebar terbelalak dan bersinar tajam, walaupun mengandung sifat yang lembut. Adapun orang kedua jelas merupakan seorang priayai dengan pakaian seorang pangeran. Dan orang ini berusia kurang lebih 30 tahun, bertubuh tegap dan bersikap gagah, dengan sinar mati yang tajam melihat semua peristiwa yang terjadi di dalam ruangan itu. Kakek pendekta itu bukan lain adalah Kidan yang maruto, seorang pendekta Suwa Buddha di Kerajaan Daha, seorang tokoh putih yang disegani karena dia terkenal seorang yang sakti dan suci. Adapun pemuda itu adalah Pangeran Mahesua Walungan, adik dari Seng Prabu Dandang Gendis, seorang pangeran yang terkenal sebagai seorang ahli perang dan senopati yang berani dan gagah perkasa. Kisuro Yudo masih mendekat tubuh hulan dari didadanya. Melihat munculnya Seng Pangeran, Kisuro Yudo menjadi salah tingkah, masih mendekat tubuh muda itu akan tetapi dia memandang kepada dua orang yang baru datang itu dengan muka bodoh dan melongo. Kisuro Yudo, apa yang kau lakukan ini? Menghina seorang wanita muda bentak Pangeran Mahesua Walungan sambil melangkah maju. Ti, tidak, Gusti Pangeran, kata Kisuro Yudo, akan tetapi lengan kirinya masih merangkul pinggang dan lengan kanannya merangkul leher gadis itu yang sudah tidak berdaya. Tidak, keparat, memalukan saja engkau sebagai abdi kerajaan dahah bentak Seng Pangeran dan kakinya bergerak menendang. Des, aduh tubuh Kisuro Yudo terlempar dan terbanting keras. Dia, merasa kesakitan, akan tetapi tidak-tidak berani melawan dan merangkak bangun sambil mengusap darah dari bibirnya yang pecah ketika terbanting tadi. Dan kalian sedang menyiksa orangnya. Beginikah sikap ksatria-ksatria dahah? Sungguh memalukan sekali Seng Pangeran lalu memegang lengan Joko Handoko dan membantunya bangkit sendiri. Tubuh pemuda itu bengkak-bengkak dan lecet-lecat, akan tetapi tidak terluka berat karena tubuhnya dilindungi kekebalan. Paman begawan buyu tubuh wenang kini Seng Pangeran menghadap pendekta itu dengan alis berkerut. Dia selama ini memang tidak suka kepada begawan ini, juga begawan Sarutomo karena maklum bahwa kedua orang pendekta ini adalah pembujuk dan perayu yang amat dipercaya oleh kakaknya, Seng Prabu Dandang Gendis. Coba ceritakan, apa yang telah Handika lakukan di sini? Menyiksa seorang pemuda dan menghina seorang gadis harap paduka suka memaafkan mereka. Raden Mahesua Walungan, kata begawan buyu tubuh wenang dengan tenang. Biarpun dia menghadap adik raja, namun dia sendiri memiliki kekuasaan dan dipercaya oleh Seng Prabu, bahkan apa yang dilakukannya sekarang ini ada hubungannya dengan tugas yang diterimanya dari Seng Prabu sendiri, maka dia dengan Seng Prabu memang tidak pernah ada keakreban karena pengeran itu condong untuk menentang dia dan kakaknya, yaitu begawan Sarutomo. Dan sikapnya pun tidak terlalu hormat kepada pengeran itu, mereka tidak bersalah dan kami sama sekiali bukan sedang menyiksa seorang pemuda dan menghina seorang gadis, melainkan menghajar metu-metu, tumapel. Orang muda itu seorang penjahat besar, Raden, karena dia telah membunuh Ki Danyang Bagaskoro, bohong besar Wulan Dari berseru marah. Mereka semua ini adalah pembohong-pembohong dan penjahat-penjahat keji. Mereka tadi bermaksud memperkosaku ramai-ramai di depan kakang Joko Handoko untuk memaksa kakang Handoko menjadi kaki tangan mereka. Akan tetapi kami tidak sudi, lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat pangeran ini memandang kepada gadis ini dengan hati tertarik. Jelas bukan seorang gadis sembarangan, pikirnya. Sikapnya seperti seorang putri sejati, seperti seorang pendekar wanita yang gagah perkasa. Apakah engkau orang tumapel tanyanya sambil menatap tajam wajah yang manis itu? Benar, Raden, Husah, beliau ini adalah gusti pangeran Mahesowalungan dari Daha. Jangan bersikap sembarangan bentak gajah putih yang hendak mencari muka kepada seng pangeran. Diam kau pangeran Mahesowalungan membentak gajah putih, lalu berkata kepada Wulandari, Lanjutkan keteranganmu, Wulandari tadi sudah mendengar betapa Kisuro Yudo menyebut gusti pangeran, akan tetapi karena belum mengenal orang muda ini, maka ia hanya menyebut Raden seperti sebutan yang dipakai oleh buyu tua wanang. Kini, mendengar keterangan gajah putih. Diam-diam ia terkejut. Kiranya seorang pangeran sungguh-sungguh. Hamba bernama Wulandari dari Tumapel, gusti pangeran, dan engkau memusuhi Daha sama sekali tidak. Akan tetapi, kalau kami berdua dipaksa harus membantu mereka yang hendak mengacau di Tumapel, harus mengadu domba kekuatan-kekuatan di Tumapel, tentu saja kami menolak. Pangeran itu sudah mendengar akan siasat yang dilakukan kakaknya, yaitu hendak melemahkan Tumapel dengan Kero mengadu domba. Dia sama sekali tidak setuju dengan Kero yang dianggapnya pengecut itu. Kalau Tumapel memang menentang, sepatutnya diserbu dan dikalahkan, bukan dikacau seperti itu. Karena inilah diadatang ke memeling bersama Kida Nyang Maruto yang menjadi gurunya. Gurunya, seperti para pendeta suwa Buddha yang lain, juga tidak setuju dengan Kero-Kero yang dipakai raja, yang menurut saja dibujuk oleh kedua orang pendeta yang menjadi pensehat raja. Orang muda, siapakah hengkau dan benarkah hengkau membunuh Kida Nyang Bagas Koro Pangeran itu bertanya. Maaf, kan jeng Pangeran, sebelum bicara hamba ingin membebaskan diri dulu dari belenggu ini agar lebih leluasa. Berkata demikian, Joko Handoko mengerahkan tenaganya ke dalam kedua tangannya, lalu sekali renggut terdengar suara keras karena belenggu yang terbuat dari kulit kerbau itu telah putus-putus. Melihat ini, diam-diam Seng Pangeran menjadi kagum. Dia mengenal tali kerbau itu. Akan tetapi pemuda ini dapat merenggutnya satu kali putus seolah-olah tali itu terbuat dari kulit pohon pisang saja. Orang muda perkasa, kenapa baru sekarang engkau membuat putus belenggu tanganmu, tidak dari tadi ketika kalian disiksa Seng Pangeran bertanya heran. Hal itu tak mungkin dapat hamba lakukan karena mereka tadi mengancam hendak membunuh Wulandari. Kalau hamba melawan, Joko Handoko yang segera menghampiri Wulandari dan melepaskan belenggu kedua tangan gadis itu. Wulandari menggosok-gosok kedua tangannya yang lecet dan sakit-sakit karena ia tadi berusaha meloloskan kedua tangan itu tanpa hasil. Nah, sekarang ceritakanlah semua yang telah terjadi, dan jangan takut, aku yang akan mempertimbangkan seadil-adilnya apakah kalian bersalah dan tidak perlu ditawan atau tidak. Hamba bernama Joko Handoko dari Gunung Anjas Moro, cucu dari Eyang Panembahan Pronosidi, Hmm, pantas semudah ini engkau telah memiliki kepandayan yang tinggi. Aku sudah mendengar akan nama besar panembahan pronosidi dari Anjas Moro, kata Seng Pangeran sambil mengangguk-angguk. Dan diajeng Wulandari ini adalah puteri dari ketua Sabuk Tembogo, dari Lareng Gunung Kawi, kembali Seng Pangeran mengangguk-angguk. Nama Sabuk Tembogo juga pernah ku dengar sebagai perkumpulan orang gagah, terjadi beberapa waktu yang lalu ketika di Tumapel terjadi peristiwa-peristiwa aneh, pembunuhan pembunan dan sifatnya mengadu domba dan melakukan fitnah. Mendiang Eyang Panembahan Pronosidi sendiri diserbu orang-orang Hasturudiro, dan ketika hamba berkunjung ke Pedusunan Sabuk Tembogo di sana muncul pasukan kadipa Tentumapel yang hendak mengambil kembali puteri Senopati Pamungkas yang diculik oleh Wulandari, Seng Pangeran memandang kepada Wulandari dan mengerutkan alisnya. Menculik puteri Senopati Pamungkas? Mengapa dengan tenang Wulandari menjawab, empat orang saudara seperguruan hamba, murid keris? Murid Sabuk Tembogo, telah ditangkap oleh orang kadipa Tentumapel dengan tuduhan melakukan kejahatan, hal yang tidak mungkin sekali. Maka hamba menculik dan menangkap puteri itu sebagai sandra agar saudara-saudara hamba dibebaskan. Kiranya nama baik Sabuk Tembogo memang sengaja dirusak orang, mendapat fitnah sehingga kami dimusuhi pemerintah. Wah, menarik sekali kata Pangeran Maheso Walungan sambil melirik ke arah Bebegawan Buyutu Wenang karena dia pun dapat menduga bahwa semua itu tentulah perbuatan penasihat nomor dua dari kakaknya yang menjadi raja itu. Joko Handoko, lanjutkan ceritamu, pasukan dari Tumapel itu dapat diredakan oleh Dewi Pusporini, Seng Puteri yang diculik dan mendapat perlakuan baik sebagai seorang tamu itu. Akan tetapi di antara pasukan itu terdapat gajah putih dan gajah ireng yang ternyata di perjalanan menyatakan hendak membantu perwira Ranunilo yang memimpin pasukan. Dan dua orang itu sengaja mengeluarkan kepandayan untuk menghina dan menghancurkan Sabuk Tembogo. Hamba yang kebetulan menjadi tamu Sabuk Tembogo, berhasil mengalahkan dan mengusir mereka berdua. Akan tetapi, mereka berdua muncul lagi bersama guru mereka, Ki Danyang Bagaskoro yang berniat membunuh Dewi Pusporini, Puteri Senopati Pamungkas, tentu dengan maksud agar Seng Senopati kembali kemudian akan memusuhi Sabuk Tembogo. Kembali hamba menghadapinya dan dalam perkelahian itu, Ki Danyang Bagaskoro tewas, Raden Mahasowalungan, pangeran itu, menoleh ke arah gajah putih dan gajah ireng, bertanya, benarkah terjadi peristiwa seperti diceritakan Joko Handoko gajah ireng hanya menunduk, dan gajah putih memberanikan diri menjawab sambil mengerling ke arah Bebegawan Buyutuwenang, akan tetapi, Gusti Pangeran, tidak ada tapi, jawab saja, benar demikian atau tidak bentak pangeran itu. Benar, memang demikian, kata gajah putih meragu. Joko Handoko, lanjutkan ceritamu. Kemudian hamba dan wulandari melakukan perjalanan untuk menyelidiki rahasia. Semua peristiwa aneh yang kami duga tentu ada pihak ketiga yang melakukan fitnah dan di perjalanan hamba melihat gajah putih dan gajah ireng. Kami membayangi dan ingin melakukan penyelidikan. Akhirnya kami tiba di memeling dan ternyata kami terjebak dan setelah diajeng wulandari tertawan, terpaksa hamba juga menyerah. Mereka hendak menyiksa hamba dan diajeng wulandari sampai mati, akan tetapi paduka datang menyelamatkan hamba berdua, pangeran itu kini memandang ke arah Bebegawan Buyutuwenang dan para pembantunya dengan muka berubah merah. Paman Bebegawan, apa artinya perbuatan yang amat memalukan itu? Ataukah Paman hendak menyangkal kebenaran cerita Joko Handoko tadi Bebegawan Buyutuwenang tenang-tenang saja, Raden? Memang cerita itu semua benar. Akan tetapi, pangeran harus ingat bahwa kami hanyalah pengemban-pengemban tugas saja yang diberikan kepada kami oleh Seri Baginda, hem, apakah tugas itu termasuk perbuatan kotor yang hendak menghina wanita dan menyiksa orang yang sudah menyerah karena tekanan licik Seng Pangeran mendesak marah? Akan tetapi Seng Bebegawan tetap tenang dan menyeringai. Bagi hamba, semua ini hanya siasat untuk menaklukan Joko Handoko agar dimau membantu tugas hamba. Mereka adalah musuh-musuh, kalau tidak mau menyerah hukumannya hanyalah kematian, tidak pangeran Maheso walungan mengbentak. Selama ada aku di sini, kalian tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Joko Handoko dan Wulandari ini tidak bersalah. Mereka harus dibebaskan sekarang juga, akan tetapi, pangeran Begawan Buyutubuwenang membantah. Mereka sudah tahu akan semua rahasia kita rahasiamu yang busuk, bukan rahasiaku. Kalau Tumapel bersikap memusuhi dahah, jalan satu-satunya yang patut hanya menggempur dan menghajarnya, bukan dengan keralicik mengadu domba untuk melemahkannya. Aku adalah seorang senopati, bahasaku hanyalah tindakan yang gagah dan jujur, bukan dengan karkera, yang licik dan curang. Joko Handoko dan Wulandari, sekarang kalian pergilah, Raden Maheso walungan. Kalau paduka menentang hamba, berarti paduka menentang perintah Sri Baginda Begawan Buyutubuwenang berseru memperingatkan pangeran itu, sengaja mempergunakan nama Seng Prabu Dandang Gendis untuk menggertak pangeran itu. Santi-santi-santi tiba-tiba Aki Daniel Maruto melangkah maju dan sepasang matanya mencorong memandang kepada Begawan Buyutubuwenang. Buyutubuwenang, biarlah urusan ini menjadi urusan antara engkau dan AU saja. Aku yang membebaskan dua orang muda yang tidak bersalah ini. Pangeran dan Sri Baginda tidak perlu mencampurinya. Aku yang bertanggung jawab, mengingat bahwa pemuda ini adalah Cucu panembahan pronosidi yang menjadi sahabat baikku, Begawan Buyutubuwenang masih merasa sungkan dan tidak enak hati untuk bertentangan dengan pangeran Maheso walungan yang juga merupakan senopati tangguh dari Daha, akan tetapi menghadapi Kidan yang Maruto, dia berbesar hati. Bagaimanapun juga, pendeta Siwa Buddha ini tidak memiliki kedudukan, bahkan dalam banyak hal seringkali terjadi ketidaksesuaian paham antara para pendeta Siwa Buddha dengan pendirian Sri Baginda. Babo-Babo, Danyang Maruto, bicaramu seperti seekor kata yang merasa dirinya sebesar bukit. Engkau agaknya belum pernah mengenal kesaktianku. Lihat nagaku ini berkata demikian, Begawan Buyutubuwenang yang sengaja hendak memamerkan kesaktiannya, melontarkan tongkat hitamnya ke udara, sambil mengeluarkan pekek melengking nyaring. Semua orang terkejut dan memandang ke arah tongkat hitam yang dilontarkan ke atas itu dan semua mata, terbelalak karena melihat betapa tongkat hitam itu telah lenyap bentuknya dan nampaklah seekor ular naga yang besar dengan sepasang meti mencorong, moncong lebar terbentang dan lidahnya merah seperti mengeluarkan api dengan suara mendesis-desis. Melihat ini Joko Handoko juga terkejutan dia pun cepat mengerahkan tenaga saktinya. Namun, hal ini tidak melenyapkan bayangan naga itu, hanya naga itu kadang-kadang nampak seperti tongkat asalnya, dan kadang-kadang berubah menjadi naga lagi dalam pandang matanya. Santi 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 Andika seperti kanak-kanak saja, buyu tubuh wenangki dan yang maruto lalu mengambil segemgam tanah dan melemparkan tanah itu ke arah bayangan naga itu sambil berkata, segala sesuatu kembali kepada asalnya, dan naga itu pun terjatuh, mengeluarkan suara berkelotakan karena telah berubah menjadi sebatang tongkat hitam berbentuk ular lagi. Begawan buyu tubuh wenang cepat mengambil tongkaitnya dan dia nampak marah sekali. Akan tetapi pada saat itu, pangeran Mahesowalungan sudah meloncat ke depan dengan sikap marah. Paman begawan buyu tubuh wenang. Engkau sudahi semua permainan ini atau akan menganggapmu sebagai seorang pembangkang sejenak kedua orang ini saling pandang dengan tajam. Akhirnya begawan buyu tubuh wenang menarik napas panjang dan menundukkan mukanya. Dia tahu bahwa kalau dia bertekad menentang, tentu pangeran ini dapat mengerahkan pasukannya dan hal ini tidak akan disukai oleh Sri Baginda. Dan mengeduh ilmu di situ, belum tentu dia menang karena di situ terdapat ki dan yang maruto yang sakti, guru dari pangeran itu. Baiklah, Raden. Hamba menaati perintah paduka dan tidak akan menghalangi kalau paduka membebaskan mereka berdua ini. Pangeran Mahesowalungan menarik napas lega. Dia tahu bahwa kakek ini memiliki pengaruh di istana, dan dia pun percaya bahwa kakek ini menjalankan tugas yang diperintahkan oleh kakaknya, Sri Baginda. Kalau sampai terjadi bentrokan, tentu setidaknya dia akan menerima teguran dari kakaknya. Joko Handoko dan Niwulandari, kalian boleh pergi sekarang, katanya kepada dua orang muda itu. Maaf, kan jeng pangeran, kata Joko Handoko. Keris pusaka hamba dirampas oleh Seng Begawan, hamba menuntut agar dikembalikan kepada hamba karena keris pusaka itu ciptaan yang empu gandring dan merupakan pusaka pemberian ibu hamba. Seng Pangeran kini memandang kepada Begawan buyut wonang dan suaranya terdengar memerintah dan penuhi bahwa, Paman Begawan, harapankah kembalikan keris pusaka milik Joko Handoko yang Paman Sita. Kakek itu mengerutkan alisnya, merasa sayang kalau harus mengembalikan keris pusaka yang dia tahu amat tampuh itu. Akan tetapi karena di situ terdapat Seng Pangeran dan gurunya, dia pun tidak berani membantah. Dengan gerakan marah dia mengambil keris dan sarungnya dari ikat pinggang dan melemparkannya dengan pengerahan tenaga ke arah Joko Handoko. Pemuda ini cepat menyambut dengan kedua tangannya dan biarpun lontaran itu amat kuat, dia dapat menerimanya dengan baik, lalu menyimpan kembali kerisnya di ikat pinggang. Joko Handoko lalu menghadap Seng Pangeran. Kanjang Pangeran, terima kasih atas kebaikan hati paduka yang dilimpahkan kepada hamba berdua. Hamba akan mengingat paduka sebagai seorang pangeran yang gagah perkasa, adil dan bijaksana, hamba tidak mungkin dapat melupakan budi kebaikan paduka yang telah menyelamatkan hamba dari Malapetaka, kata Pulau Wulandari dengan hati terharu. Ia tahu bahwa kalau tidak ada pangeran itu yang menolongnya, tentu ia akan menderita siksaan yang lebih hebat daripada segala siksa, walaupun ia masih percaya bahwa pada saat terakhir, tentu Joko Handoko akan meronta, membebaskan dirinya dan membelanya mati-matian. Pangeran Mahasowalungan tersenyum dan memandang kepada mereka berdua dengan kagum. Kalau saja didaha terdapat orang-orang muda seperti kalian hanya demikianlah dia berkata. Joko Handoko dan Wulandari lalu memberi hormat dan keluar dari dalam gedung itu. Pangeran Mahasowalungan bersama gurunya, Ki dan Yang Maruto juga segera kembali ke kota raja. Peristiwa ini mengakhiri usaha Begawan Buyutu Wenang yang mengadu domba antara kekuatan yang ada di Tumapel untuk melumpuhkan dan melemahkan kadipatan Tumapel. Bukan saja karena pangeran Mahasowalungan memprotes kepada Sri Baginda. Yang segera mencabut kembali perintahnya dan menyuruh Begawan Buyutu Wenang kembali ke kota raja, akan tetapi juga karena para tokoh di Tumapel tidak dapat diadu domba lagi setelah mereka mendengar tentang siasat licik yang dijalankan oleh orang-orang dahak itu. Para tokoh Tumapel tahu akan siasat itu dari peristiwa yang terjadi di kaki gunung. Arjuna, yaitu dipadukuhan perkumpulan Hasturudiro, seperti telah kita ketahui di bagian depan, empat orang prajurit yang dipimpin oleh perwira Ranunilo, ketika berusaha merampas kembali Dewi Pusporini, telah terbunuh oleh dua orang bertopeng yang menggunakan ilmu dari Hasturudiro, yaitu pukulan maut yang meninggalkan bekas telapak tangan merah seperti darah. Pukulan ini hanya dimiliki orang-orang Hasturudiro, tangan berdarah, maka tentu saja ketika Ranunilo melapor kepada Senopatira dan Pamungkas, Senopati itu menjadi marah. Setelah melapor kepada Seng Akwahu Tunggal Ametung tentang semua peristiwa yang terjadi, Seng Akwahu memerintahkan untuk menyerbu perkumpulan Hasturudiro di kaki pegunungan Arjuna. Senopatira dan Pamungkas kini berangkat sendiri memimpin pasukan yang 20 losin banyaknya menuju ke Gunung Arjuna. Pada waktu itu, ketua perkumpulan Hasturudiro adalah Kikebosoro, seorang yang memiliki aji kesaktian tangan berdarah, yang turun-temurun di warisinya dari keluarganya. Usianya sudah 65 tahun, tubuh pendek gemuk dan wataknya keras. Perkumpulan Hasturudiro tak dapat dinamakan perkumpulan bersih. Sebaliknya malah, perkumpulan ini condong kegolongan hitam, tidak segan melakukan kejahatan untuk membela kepentingan sendiri atau memperebutkan harta. Namun, harus diakui bahwa di dalam dadaki Kikebosoro yang keras itu sama sekali tidak terkandung sifat menentang atau memberontak terhadap kadipa tentu mapel. Bahkan dia selalu menekankan kepada para anak buahnya agar jangan melawan para prajurit Tumapel, apalagi melakukan pembunuhan. Sedikitnya ada peragaan dan semangat patriot di dalam dadaki Kikebosoro. Kalaupun ada anak buahnya yang kadang-kadang melakukan perampokan, maka mereka selalu melakukan pekerjaan jahat ini di wilayah Daha dan tidak pernah mengganggu rakyat Tumapel sendiri. Karena inilah, maka nama perkumpulan Hasturudiro tetap baik dan disegani di wilayah Tumapel. Pada suatu hari, sejak pagi padukuhan Hasturudiro kedatangan banyak sekali tamu. Sejak pagi orang-orang berdatangan memasuki dusun kecil yang menjadi padukuhan atau sarang dari perkumpulan itu. Tidak kurang dari seratus orang anggota Hasturudiro tinggal berkumpul di dusun itu. Sebuah rumah yang cukup besar berdiri di tengah-tengah dan ini merupakan rumah tinggal dan tempat pertemuan dari Ketua Hasturudiro. Sedangkan para anggotanya tinggal di dalam pondok-pondok yang dibangun di sekitar rumah besar itu. Para anggota ini tinggal bersama keluarga mereka sehingga perkampungan Hasturudiro itu memiliki penghuni tidak kurang dari 300 orang. Pada hari itu, sejak kemarin semua pondok dan terutama sekali rumah besar tempat tinggal Kikebosoro telah dihias dengan janur kuning dan kembang-kembang. Kiranya Hasturudiro sedang mengadakan pesta perayaan, merayakan usia 8 Windu dari Ketua Hasturudiro itu. Tentu saja undangan disebar, terutama para tokoh-tokoh dan perkumpulan-perkumpulan yang terpandang di wilayah Tumapel. Itulah sebabnya mengapa sejak pagi para tamu berdatangan dan mereka dipersilakan duduk di ruangan besar dari rumah Kikebosoro yang sudah nampak menyambut para tamu dengan ketawanya yang bergelak dan suaranya yang nyaring. Kikebosoro dalam menyambut para tamu dibantu oleh dua orang. Laki-laki berusia 60 tahun, yang seorang bertubuh tinggi kurus bermuka hitam penuh cacar dan orang ini bernama Gagak Sampar. Ada pun orang kedua yang tinggi besar berwajah gagah dan tampan bernama Kigagak Merto. Kedua orang ini adalah adik-adik seperguruan Kikebosoro dan mereka merupakan pembantu-pembantu dan pimpinan dari perkumpulan Hasturudiro. Para murid tertua yang jumlahnya belasan orang bertugas menerima tamu dan mempersilahkan mereka duduk, beramah-tamah dengan mereka, sedangkan murid-murid rendahan bertugas menjadi pelayan dalam pesta itu. Kikebosoro sendiri dalam menyambut tamu-tamu kehormatan, ditemani oleh seorang pemuda berusia 20 tahun lebih, berwajah tampan dan gagah, berpakaian mewah. Pemuda ini bernama Pramudento, putra tunggal Kikebosoro. Semenjak kecil, Pramudento ditinggal mati ibunya dan setelah istrinya mati, Kikebosoro tidak mempunyai anak lagi dari para selirnya, walaupun sudah kerap kali dia berganti selir. Karena itu, tidak mengherankan kalau dia amat sayang kepada Pramudento. Selain mewarisi ilmu-ilmu dari ayahnya, juga Pramudento oleh ayahnya dikirim kepada Ki Ageng Marmoyo, terhitung ua guru dari Kikebosoro sendiri, yang berdiam di lareng gunung Bromo untuk berguru. Maka, setelah selam tiga tahun digembleng oleh pertapa Bromo itu, kini tingkat kepandaian Pramudento maju dengan pesatnya sampai melampui tingkat ayahnya. Hal ini membuat Kikebosoro menjadi semakin bangga dan sayang kepada putranya itu. Banyak orang tua yang menyayang putranya dengan hati penuh kebanggaan, dan kebanggaan ini sendiri sudah menunjukkan, adanya pementingan diri sendiri, menuruti senang hati sendiri. Dan cinta kasih yang sudah dilumuri oleh kepentingan diri sendiri itu tiada bedanya dengan kesenangan terhadap benda yang dianggap menyenangkan dan berharga, dan sayang seperti itu condong untuk mudah luntur, yakni apabila yang disayangnya itu tidak lagi mendatangkan kesenangan bagi dirinya. Dan sayang hanya karena perasaan bangga dan senang ini condong untuk membuat orang tua memanjakan putranya. Kalau sudah begini, maka orang tua meracuni pertumbuhan watak putranya karena kemanjaan itu hanya membesarkan si aku yang selalu harus dituruti kehendaknya. Keinginannya untuk bersenang sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Memanjakan anak, menyanjung dan memuji-mujinya menumbuhkan perasaan tinggi hati kepada jiwa anak, yang akan merasa bahwa dirinya amat baik, amat pandai, seperti yang dipuji-puji selalu oleh orang tuanya, dan si anak akan terbiasa oleh gambaran tentang dirinya sendiri yang terlalu tinggi. Cinta kasih kepada anak memang membiarkan anak tumbuh wajar dan bebas, seperti penggembala yang mengamati domba-dombanya, dibiarkan domba-domba itu berkeliaran. Di padang rumput, tanpa batas. Hanya mengamati dari belakang, tuturi handayani, turun tangan kalau melihat dombanya menyeleweng, bukan demi diri sendiri, melainkan demi si domba agar jangan sampai tersesat, jangan sampai merusak tanaman orang, dan jangan sampai makan benda beracun. Perasaan sayang dan mesra terhadap yang dikasihi bukanlah tumbuh dari keinginan untuk senang sendiri. Dan pendidikan terbaik adalah perasaan cinta kasih itu sendiri, karena perasaan ini akan terasa oleh si anak, terasa dalam setiap ucapan orang tua, setiap gerak-gerik orang tua, baik kalau sedang memberi nasihat atau sedang memberi peringatan dan larangan. Demikian pula halnya dengan Pramudento. Rara sayang ayahnya yang penuh pemanjaan ini membuat dia merasa dirinya tinggi dan hebat, mendatangkan perasaan tinggi hati dan angkuh dalam batin pemuda itu. Apalagi dia hidup di lingkungan orang-orang yang condong melakukan hal-hal yang jahat seperti perampok, mempergunakan kekerasan mencapai semua keinginan sendiri, dan sebagainya. Setelah matahari naik tinggi, di ruangan itu telah berkumpul tidak kurang dari seratus orang tamu dari berbagai macam golongan. Akan tetapi melihat dandanan dan sikap mereka, sebagian besar adalah jagoan-jagoan dan tokoh-tokoh pendekar di Tumapel. Kepada setiap tamu terhormat Ki Kebosoro memperkenalkan putranya yang baru beberapa bulan pulang dari Gunung Bromo. Semua tamu memandang dengan kagum Pramodento memang seorang pemuda yang ganteng, gagah perkasa dan menarik. Perhatian para tamu yang mempunyai anak perempuan. Akan senang hati mereka kalau mempunyai seorang mantu seperti pemuda ini. Dan memang hal itu merupakan satu di antara keinginan hati Ki Kebosoro. Dia ingin mencarikan jodoh putranya, dan siapa lagi kalau bukan putri-putri para tokoh itu yang pantas mendampingi hidup Pramodento sebagai istrinya? Putranya hanya pantas kalau berjodoh dengan putri-putri dari tokoh-tokoh kenamaan di saat itu. Di antara para tamu terdapat pula kurang lebih 20 orang wanita, yaitu istri atau putri tamu-tamu yang membawa keluarganya. Tentu saja para wanita ini lebih tertarik lagi melihat Pramodento dan terjadi bisik-bisik di antara mereka. Hal ini diketahui oleh Pramodento yang sejak tadi tersenyum-senyum manis menjual legak menjual mahal sehingga para tamu wanita itu menjadi semakin terpikat. Selesai pesta berjalan dengan meriahnya dan tidak ada lagi tamu baru yang datang, tiba-tiba muncul seorang pemuda dan seorang gadis yang segera menarik perhatian pihak tuan rumah dan para tamu karena pemuda itu walaupun berpakaian sederhana, nampak halus dan tampan, sedangkan gadis itu pun manis sekali mereka ini Joko Handoko dan Wulandari. Ketika keduanya lolos dari dusun memeling karena pertolongan Pangeran Mahasawalungan dan Kidanyang Maruto, mereka lalu cepat-cepat pergi ke Gunung Anjas Moro untuk berkunjung kepada perkumpulan Hastorudiro. Seperti diketahui, yang dari Joko Handoko, panembahan pronosidi, telah tewas ketika tempat. Pertapaannya diserbu oleh orang-orang dari Hastorudiro. Akan tetapi kunjungan Joko Handoko dan Wulandari ke tempat itu sama sekali bukan dengan maksud membalas dendam atas kematian kakeknya. Sama sekali tidak. Sebelum meninggal dunia, panembahan pronosidi sendiri sudah meninggalkan pesan kepada Joko Handoko agar jangan membalas dendam terhadap Hastorudiro, apalagi setelah dia mendengar dari Buyutu Wenang dan Anak Buahnya bahwa semua peristiwa itu memang diatur oleh orang-orang Daha, merupakan siasat untuk mengadu domba antara orang-orang Tumapel sendiri. Kunjungan ini justru untuk memberi peringatan kepada Hastorudiro. Buah akan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Daha itu telah membunuh empat orang prajurit Tumapel dengan pukulan yang meninggalkan bekas tangan merah, dan tentu kadipaten Tumapel akan marah kepada perkumpulan ini dan bukan tidak mungkin akan mengirim pasukan untuk membasmi Hastorudiro yang tentu dianggap memberontak. Juga dia ingin memberi penjelasan bahwa urusan antara aliran hati putih yang dipimpin kakeknya dan Hastorudiro yang dipimpin Ki Kebosoro, tentu juga disebabkan oleh fitnah keji yang dilakukan oleh orang-orang Daha. Melihat munculnya dua orang tamu baru yang datangnya agak terlambat, Ki Gagak Sampar segera menyambut keluar karena pada saat itu, Ki Kebosoro dan Pramudento sedang menajamu tamu-tamu agungnya yang duduk di tempat kehormatan, sedangkan Ki Gagak Sampar bertugas juga sibuk di meja lain melayani para tamu. Melihat bahwa pemuda dan gadis itu adalah orang-orang yang tidak dikenalnya, Ki Gagak Sampar mengerutkan alisnya. Akan tetapi dia tetap menyambut mereka karena dia mengira bahwa tentu dua orang ini datang mewakili orang tua atau guru mereka. Apalagi gadis itu demikian cantik manis dan Ki Gagak Sampar yang bermuka hitam penuh cacar itu bukan seorang pria yang alim. Selamat datang di padukuhan kami. Andika berdua siapakah dan dari mana? Saya Ki Gagak Sampar mewakili kakang kebosoro untuk menyambut tamu yang baru datang, katanya sambil menyeringai dan matanya menatap tajam dan menjelajahi wajah wulan dari yang cantik manis. Berkerut gadis itu betapa orang bermuka hitam buruk ini memandanginya tanpa menyembunyikan rasa kagumnya dan sinar kurang ajar bermain di pandang matu itu. Joko Handoko membungkuk sebagai tanda hormat dan dengan sikap sopan dia pun menjawab, Maafkan kami, Paman. Sesungguhnya kami tidak tahu bahwa Hasturudiro sedang mengadakan pesta perayaan dan maafkan kalau kedatangan kami mengganggu. Akan tetapi kami mempunyai urusan penting untuk disampaikan kepada ketua Hasturudiro, yaitu Paman Kebosoro, Ki Gagak Sampar memandang tak senang. Siapa pemuda ini yang berani mengganggu pesta mereka? Kalau ada urusan, kenapa tidak datang lain hari saja? Akan tetapi karena disitu ada wulan dari, dia tidak mau memperlihatkan sikap kasar dan menahan kemarahannya. Kisanak, kalau engkau mempunyai keperluan dengan ketua kami, sebaiknya lain hari saja datang lagi ke sini. Akan tetapi urusan yang akan kami sampaikan ini penting sekali, Paman, tiba-tiba wulan dari berkata. Kalau tidak disampaikan sekarang, takut kalau-kalau akan terlambat. Harap kau panggilkan ketua Hasturudiro sebentar saja agar kami dapat menyampaikan urusan kami, kini gagak sampar mengamati gadis itu dan mulutnya menyeringai semakin lebar, memperburuk muka yang tak sedap dipandang itu. Bocah ayu, ada urusan apa sih engkau demikian ingin bertemu dengan kakang kebosoro? Kalau ada urusan, sampaikan saja kepada aku, gagak sampar, tentu beres. Aku memwakili kakang kebosoro dan aku adalah adik seperguruannya. Nah, bocah manis, lekas katakan, ada urusan apakah agar jangan mengganggu perayaan kami ini? Sekali lagi maaf, Paman, kata Joko Handoko. Hanya kepada ketua Hasturudiro saja kami dapat menyampaikan urusan yang amat rahasia dan penting ini, tidak kepada orang lain, kigagak sampar memandang marah. Ucapan-ucapan itu, walaupun sopan, baginya berarti bahwa dua orang muda ini tidak percaya kepadanya. Hem, katakan siapa engkau dan dari mana, mungkin aku akan melaporkan tentang kedatanganmu kepada kakang kebosoro, nama saya Joko Handoko, Paman, dan saya datang dari lereng Anjas Moro, heh, Andika dari aliran hati putih kakek itu membentak dan beberapa orang tamu yang duduknya agak di pinggir menoleh dan karena mereka melihat seorang gadis manis sekali, mereka tertarik dan terus memandang keluar. Joko Handoko mengganggu. Benar, Paman, saya adalah cucu dari mendiang-eyang panembahan pronosidi, babo-babo keparat. Kiranya metu-metu dari hati putih yang sengaja datang untuk mengacau. Mampus kau di tanganku sambil mementak dengan suara nyaring, kigagak sampar menerjang dan menghantam ke arah kepala Joko Handoko. Tamparan itu hebat sekali karena dilakukan dengan pengerahan tenaga Hasturudiro, tangan berdarah. Akan tetapi, Joko Handoko cepat mengelak dan ketika lawannya menyusulkan serangan bertubi-tubi sampai tiga kali, dia masih dapat mengelak dengan mudah. Hei, engkau ini sungguh kasar dan tidak tahu aturan mulan dari membentak dan ia pun sudah melolos sabuk tembaga dari pinggangnya, lalu menyerangki gagak sampar untuk membantu Joko Handoko yang didesak oleh kakek itu. Wut-wut, sing sabuk itu menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar. Kigagak sampar meloncat ke belakang untuk mengelak. Babo-babo. Sabuk tembogo. Kiranya engkau ini bocah manis adalah murid sabuk tembogo. Kenapa sabuk tembogo? Ikut-ikutan membantu hati putih memusuhi kami Joko Handoko membungkuk lagi. Paman, harap dengarkan dulu, sesungguhnya kami. Datang bukan untuk bermusuhan, melainkan untuk membicarakan hal yang teramat penting dengan Ketua Hasturudiro, Keparat. Siapa percaya omongan hati putih? Namanya saja hati putih, akan tetapi hatinya berbulu dan jahat. Siapa dapat melupakan ini dan dia pun mengangkat sedikit kain penutup kepala yang kiri sehingga nampak betapa kepalanya botak dan daun telinganya yang kiri buntung dan tinggal sedikit saja. Inilah luka yang dideritanya ketika dia ikut menyerbu ke Anjas Moro, ketika dalam pembelaan diri mendiam panembahan pronosidi mempergunakan aji kesaktian Nogo Pasung. Kami sudah mendengar tentang kematian panembahan pronosidi dan kami sudah menganggap habis semua urusan. Eh, tidak taunya kamu ini tikus cilik berani datang mencari keributan kakang gagak sampar, apakah yang terjadi? Siapa pemuda ini tiba-tiba ki gagak moto yang berlari keluar mendengar suara ribut-ribut, bertanya, memandang keduanya dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan gagak sampar ki gagak moto ini lebih metuk keranjang lagi. Melihat munculnya seorang laki-laki berusia 60 tahun yang bertubuh tinggi besar dan berwajah tampan gagah, Joko Handoko cepat memberi hormat. Maaf, apakah paman ketua perkumpulan Hastorudiro ki gagak moto menoleh kepada Joko Handoko dan menggeleng kepala, lalu dia memandang lagi wajah Wulandari, melihat sabuk tembaga di tangan gadis itu. Eh eh, bukankah itu sabuk tembaga yang berada di tanganmu, bocah hayu? Ki Bragolo memiliki murid semanis ini? Sungguh mengagumkan tentu saja Wulandari marah sekali mendengar ucapan itu. Ia dan Joko Handoko bersusah payah datang ke tempat ini untuk memperingatkan Hastorudiro akan ancaman bahaya yang menjadi akibat fitnah orang-orang daha, akan tetapi mereka disambut secara kurang ajar sekali. Paman ini adalah cucu panembahan pronosi di kata gagak sampar dan mendengar ini, seketika gagak moto membalikan tubuhnya, menghadapi Joko Handoko dengan mata melotot marah. Dia mengangkat lengan kirinya ke atas dan nampak oleh Joko Handoko betapa lengan itu, di bawah siku, nampak bengkok, tanda bahwa lengan itu pernah patah tulangnya. Dan memang tulang lengan kiri itu pernah patah terkena sambaran aji kesaktian Nogo Pasung yang dipergunakan mendiam panembahan pronosidi ketika memela diri dari pengeroyokan orang-orang Hastorudiro. Keparat, engkau harus membayar hutang kakekmu kepadaku dan seperti juga ki gagak sampar tadi, tiba-tiba saja ki gagak moto sudah menyerang dengan pukulan dasyat ke arah dada Joko Handoko. Pemuda ini merasa mendongkol juga. Tak disangkanya bahwa orang-orang Hastorudiro begini kasar dan sukar diajak bicara secara baik. Melihat datangnya pukulan yang amat dasyat, dia pun mengangkat lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Duk dua lengan yang terisi tenaga sakti yang amat kuat bertemu di udara dan akibatnya, tubuh ki gagak moto terhuyung ke balakang sedangkan Joko Handoko masih berdiri tegak. Hal ini bukan saja mengejutkan dua orang adik seperguruan ketua Hastorudiro itu, akan tetapi juga membuat mereka marah. Kalian ini orang-orang kurang ajar, menyambut tamu seperti ini Wulandari sudah membentak lagi dan ia pun memutar sabuk tembagainya menghadang di depan Joko Handoko. Sebaliknya, Joko Handoko malah khawatir melihat sikap Wulandari yang galak karena dia tahu bahwa tingkat kepandayan dua orang itu saja sudah lebih tinggi dari tingkat gadis itu. Paman berdua mundurlah, biar aku menghadapi pengacau-pengacau ini tiba-tiba terdengar suara halus dan tiba-tiba saja sebuah tangan yang sudah menangkap ujung sabuk tembaga yang diputar oleh Wulandari. Gadis itu terkejut, sukar dipercaya bahwa ada orang mampu menangkap ujung sabuk yang diputarnya, karena hal itu lebih berbahaya daripada menangkap sebatang pedang tajam yang sedang diputar. Akan tetapi jelas bahwa sabuknya telah ditangkap ujungnya dan ketika ia mencoba untuk menariknya, sabuk itu tetap saja terpegang dan tidak terlepas dari pegangan orang. Ia pun memandang penuh perhatian. Dua pasang metu bertemu dan pemuda yang menangkap ujung sabuk tembaga itu tersenyum ketika melihat bahwa yang memegang sabuk tembaga adalah seorang gadis yang masih muda dan cantik manis sekali. Ah, kiranya seorang adik yang manis sekali. Sungguh mengherankan, siapakah Handika dan mengapa Handika membuat ribut di sini? Pramudento bertanya sambil melepaskan ujung sabuk tembaga. Dua ekor monyet tua ini yang membuat ribut. Kami datang baik-baik dan mereka menyambut dengan serangan. Bulandari menjawab dengan ketus, agak jenuh karena maklum bahwa pemuda tampan yang muncul ini tangguh bukan main, dan agaknya lebih tangguh daripada dua orang kakek itu. Pramudento menoleh dan memandang kepada dua orang paman gurunya dengan heran mengapa dua orang itu menerima kunjungan seorang gadis semanis di adegan kasar. Pemuda itu adalah cucu panembahan pronosidi dari Anjas Moro Teriaki Gagak Sampar. Mendengar disebutnya nama ini, Pramudento mengerutkan alisnya, lalu melangkah maju menghadapi Joko Handoko. Jadi kamu datang untuk memwakili aliran hati putih dan memata-matai kami bentak Pramudento dengan sikap mengejek dan memandang rendah. Apakah kamu berkepala tiga dan berlengan enam? Maka berani sekali menentang kami berkata demikian Pramudento sudah menggerakkan tangan kirinya menampar. Cepat sekali gerakannya, dan ketika Joko Handoko melangkah mundur mengelak, dia merasa betapa ada hawa panas sekali keluar dari telapak tangan pemuda itu. Terkejutlah Joko Handoko karena dia tahu bahwa pemuda ini kejam sekali, begitu menyerangnya telah mempergunakan ajik pukulan yang ganas, yang kalau mengenai sasaran tentu akan berbahaya sekali. Sebelum Pramudento menyerang lagi, terdengar seruan kikebosoro. Demto, tahan, kakek ketua aliran khas Torudiro ini tadi mendengar ribut-ribut dan cepat melangkah keluar. Dia segera menahan putranya yang kelihatan hendak menyerang seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Demto, apa yang telah terjadi? Siapakah kisah anak ini dia memandang kepada Joko Handoko? Melihat kakek yang pendek gemuk dan sikapnya penuhi bawah ini, Joko Handoko menduga bahwa tentu inilah ketua aliran khas Torudiro, maka dia cepat maju dan membungkuk dengan sikap hormat. Maafkan kami, Paman. Saya bernama Joko Handoko dari Gunung Anjas Moro, dan ini adalah diajeng Wulandari, Puteri Ketua Sabuk Tambogo. Kami sengaja datang untuk bertemu dengan ketua khas Torudiro. Apakah Paman yang menjadi ketua perkumpulan khas Torudiro diam-diam Kikebosoro juga terkejut mendengar bahwa pemuda itu datang dari Gunung Anjas Moro, akan tetapi dia dapat menahan perasaannya dan tidak sembrono seperti dua orang adik seperguruannya atau putranya. Hem, orang muda, aku adalah Kikebosoro, ketua aliran khas Torudiro. Andika datang dari Anjas Moro, apakah dari aliran hati putih? Tidak keliru, Paman Kikebosoro, aku adalah cucu mendiang-elang panembahan pronosidi, akan tetapi kedatanganku ini sama sekali tidak ada urusannya dengan kesalahpahaman yang terjadi antara Khas Torudiro dan hati putih, justru kedatanganku ini untuk menjelaskan segalanya, karena kedua pihak telah menjadi korban fitnah dan adu domba Paman. Kikebosoro mengerutkan alisnya dan memandang wajah itu penuh selidik. Orang muda, apa maksud kata-katamu itu Joko Handoko menoleh ke kanan-kiri dan melihat betapa banyak tamu yang kini memperhatikan percakapan mereka, dia pun membungkuk lagi. Paman Kikebosoro, rahasia yang akan ku sampaikan ini teramat penting, bahkan menyangkut keselamatan Khas Torudiro yang terancam bahaya. Dapatkah kita bicara di dalam agar tidak terdengar orang lain kakang kebosoro kenapa melayani bocah dari aliran hati putih? Biarlah aku membunuhnya kata Ki Gagak Sampar yang membuka ikat kepala sehingga nampak kepala botaknya dan telinga yang buntung karena hatinya terasa panas, membuat kepalanya menjadi panas pula. Orang ini memang biasanya membiarkan kepala botaknya telanjang begitu saja dan hanya karena ada pesta parayaan maka dia menutup kepala botaknya dengan kain kepala. Akan tetapi kebosoro melihat sikap yang amat tenang dan serius dari pemuda itu, dan dia pun dapat melihat bahwa pemuda ini, betapapun sederhana sikapnya, namun memiliki wibawa yang cukup kuat. Dia bukan orang yang sembrono mengandalkan kekuatan sendiri saja seperti adik-adik seperguruannya, dan karena inilah membuat dia berwibawa dan dapat menjadi ketua aliran Khas Torudiro yang terkenal. Adik Gagak Sampar, jangan mengotorkan pesta kita dengan keributan. Kalau dia mau bicara biarkan dia bicara dulu. Mari, orang muda mari kita masuk ke dalam sebentar, Joko Handoko dan Wulandari mengikuti tuan rumah dengan hati lega walaupun Wulandari merasa khawatir kalau-kalau mereka akan terjebak pula seperti pernah terjadi pada diri mereka ketika dijebak dan ditawan orang-orang daha. Akan tetapi ia pun tidak mau memperlihatkan rasa khawatirnya dan berjalan di samping Joko Handoko dengan sikap gagah. Biarpun tidak puas melihat sikap ayahnya yang mau menerima dua orang tamu muda itu. Namun Pramudento dan dua orang paman seperguruannya tidak berani membantah kehendaki ke Bosoro dan mereka bertiga pun berjalan di belakang dua orang tamu itu. Para tamu yang tadinya mengharapkan untuk dapat melihat keributan atau perkelahian yang terjadi, menjadi tenang kembali melihat betapa tuan rumah membawa dua orang muda itu masuk ke dalam dan pesta pun dilanjutkan dengan meriah. Ki ke Bosoro membawa dua orang tamu muda itu ke belakang yang kosong dan sepi. Dengan sikap tegas dan singkat dia mempersilahkan dua orang muda duduk. Mereka bernam duduk menghadapi meja panjang dan Ki ke Bosoro segera berkata, Nah, sekarang engkau boleh bicara. Apa yang hendak kau katakan kepada kami Paman ke Bosoro, sebelum yang panembahan pronosidi meninggal dunia, beliau berpesan kepadaku agar aku tidak menaruh dendam terhadap Hastorudiro atas kematiannya yang disebabkan oleh penyerbuan orang-orang Hastorudiro ke Anjas Moro, Hem, kalau mau membalas dendam pun boleh tiba-tiba Pramodento memotong dengan suara tegas dan menantang. Joko Handoko tersenyum memandangnya. Sobat, Andika sungguh penuh prasangka, lalu dia memandang lagi kepada Ke Bosoro dan melanjutkan. Karena itu, sedikitpun tidak terkandung dendam dalam hatiku terhadap Hastorudiro, Apalagi setelah aku melihat kenyataan aliran hati putih kena fitnah dan Hastorudiro tertipu sehingga terjadilah penyerangan ke Anjas Moro itu. Orang muda, apa maksud Muki Ke Bosoro membentak sambil menatap tajam wajah Joko Handoko? Peristiwa dengan aliran hati putih itu memang merupakan ganjalan di dalam hatinya. Mula-mula ada empat orang yang mengaku murid aliran hati putih mengacau dan menyerang orang-orang Hastorudiro, kemudian empat orang murid itu melarikan diri kembali ke Anjas Moro, dikejar oleh dua orang adik seperguruan, yaitu Ki Gagak Sampar dan Ki Gagak Mato bersama tiga orang murid kepala. Orang-orang hati putih itu ketika dikejar, lari naik ke sarang mereka di gunung Anjas Moro. Dua orang adik seperguruannya mengejar dan akhirnya berhadapan dengan panembahan pronosidi. Sehingga terjadi perkelahian. Akibatnya, Ki Gagak Sampar patah tulang lengannya. Walaupun keduanya akhirnya sembuh, akan tetapi mereka nyaris tewas oleh luka-luka mereka, dan dua orang murid kepala Hastorudiro tewas seketik. Biarpun kemudian dia mendengar bahwa panembahan pronosidi itu pun tewas, namun masih ada ganjalan di dalam hatinya terhadap aliran hati putih yang dianggapnya mencari gara-gara dan lebih dahulu mengorbankan api permusuhan antara kedua aliran itu. Kini, mendengar keterangan cucu penambahan itu bahwa sebab permusuhan itu adalah fitnah dan Hastorudiro tertipu, tertu saja dia terkejut dan heran, juga merasa penasaran. Bukan hanya Hastorudiro yang tertipu sehingga diadu domba dengan hati putih, bahkan perkumpulan Sabuk Tembogo juga diadu domba dengan pasukan Kadipaten Tumapel, dan kami datang ke sini untuk mengabarkan bahwa kini Hastorudiro juga diadu domba dengan pasukan Tumapel. Sangat boleh jadi bahwa dalam waktu dekat, Hastorudiro akan diserbu oleh pasukan Tumapel yang menganggap Hastorudiro sebagai pemberontak-pemberontak karena ada anak buah Hastorudiro yang membunuh empat orang prajurit Tumapel, bohong. Kami tidak pernah memusuhi prajurit-prajurit Tumapel bentak Kikebosoro. Tentu saja, paman. Akan tetapi para senopati Tumapel tentu berpendapat lain karena prajurit-prajurit Tumapel dibunuh oleh dua orang yang mempergunakan ilmu pukulan yang meninggalkan tapak tangan merah. Mendengar keterangan ini, Kikebosoro saling berpandangan dengan dua orang adik seperguruannya, dan Pramudento berkata, Ayah, jangan sembelarangan percaya kepada orang lain. Siapa tahu kalau dia orang yang bahkan menyebar fitnah dan mengadu domba Joko Handoko, kami tidak dapat percaya begitu saja akan ceritamu tadi. Coba jelaskan apa yang telah terjadi. Jelas bahwa empat orang murid hati putih mengacau kami, mereka mempergunakan ilmu-ilmu hati putih dan mengaku murid-murid hati putih, bagaimana engkau mengatakan bahwa itu fitnah dan kami tertipu. Apapula artinya bahwa kini kami diadu domba dengan pasukan Tumapel. Ceritakan yang jelas baiklah, paman. Hati putih memang diadu domba dengan Hastorudiro. Empat orang yang mengacau dan mengaku murid hati putih itu sebenarnya bukan murid-murid aliran kami. Akibat adu domba itu, para pembantu paman menyerbu Anjas Moro sehingga mengakibatkan kematian-kematian, juga kematian eyang yang sudah berusia lanjut. Kemudian, pasukan Tumapel menangkap murid-murid Sabuk Tembogo karena ada orang-orang yang mengaku murid-murid Sabuk Tembogo melakukan kejahatan-kejahatan di Tumapel. Dan akhirnya, ada dua orang yang menggunakan ilmu-ilmu Hastorudiro membunuh empat orang prajurit Tumapel, sehingga tentu saja Senopati Tumapel akan menjadi marah sekali dan mungkin akan mengerahkan pasukan untuk menyerbu ke sini. Joko Handoko berhenti bicara dan kini Wulandari yang menyambung. Dan kami berdua yang mengetahui rahasia itu, dengan susah payah datang ke sini. Untuk memperingatkan, akan tetapi bukan diterima dengan baik malah akan dihina dan dia pun memandang kepada Pramudento, Ki Gagak Sampar dan Ki Gagak Mato dengan sinar metu mengandung kemarahan. Hem, cerita itu sungguh tidak menyakinkan kata pula Pramudento yang masih tetap berperasangka bahwa Joko Handoko hanya berbohong. Siapa orangnya yang menyebar fitnah dan berusaha mengadu domba seperti itu ya? Siapakah yang hendak mengadu domba secara kejitu? Joko Handoko tanya Ki Kebosoro. Yang melakukan semua itu adalah kaki tangan kerajaan Daha. Eh, ha ha empat orang itu mengeluarkan suara kaget dengan berbareng. Joko Handoko mengangguk-angguk untuk menyakinkan hati mereka. Aku tidak suka membohong. Untuk apa aku berbohong? Seng Prabu Dandang Gendis hendak melemahkan kadipatan Tumapel dengan kera mengadu domba antara kekuatan-kekuatan di Tumapel, dan itu dipimpin oleh begawan buyu Tuwonang yang dibantu oleh Ki Danyang Bagaskoro, Ki Bajul Biru, Ki Suroyudo dan Ki Banyakluwo, masih dibantu banyak orang pandai dari Daha. Mendengar banyak disebutnya tokoh-tokoh yang pandai dari Daha ini, Ki Kebosoro menjadi sangat terkejut. Akan tetapi, bagaimana, Andika bisa tahu akan semua itu? Dan apa buktinya bahwa ceritamu itu benar? Joko Handoko lalu bercerita singkat menceritakan pengalamannya, ketika Gajah Putih dan Gajah Ireng berusaha menghancurkan perkumpulan Sabuk Tembogo, bahkan betapa Mendiang Ki Danyang Bagaskoro berusaha membunuh Dewi Pusporini Putri Senopati Pamungkas, kemudian dia menceritakan ketika dia dan Ulandari ditawan oleh kaki tangan begawan buyu Tuwonang. Karena kami ditangkap, maka terbongkarlah rahasia mereka itu dan kami tahu akan semua rahasia mereka. Tentu rahasia mereka itu akan kami bawa sampai mati Joko Handoko menutup ceritanya yang didengarkan oleh Ki Kebosoro dengan mati terbelalak. Ah, sungguh celaka kalau begitu katanya. Tapi, apa buktinya bahwa semua itu benar, ayah? Sebelum mempercayainya, kita harus melihat buktinya lebih dulu Pramudento berseru. Terima kasih telah menonton!